Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia dalam satu lagi isu hangat ini pula berkaitan dengan berkaitan dengan double six, tragedi double six ini sudah pasti menjadi satu kenangan pahit untuk rakyat Sabah dan Malaysia khususnya akhirnya Tantara Bapak Semua kerajaan membuat satu pendedahan ataupun pengumuman yang pasti ini dinantikan selama 47 tahun kepada keluarga yang terlibat keluarga korban akhirnya kerajaan membuat satu keputusan yang amat-amat mengejutkan, amat luar biasa dari Malaysia kini dalam satu artikel kerajaan akan dedah laporan penuh nahas udara 1976 korbankan ketua menteri Sabah kerajaan akan mendedahkan laporan siasatan persekutuan kepada umum mengenai nahas pesawat 1976 yang mengorbankan 11 orang termasuk ketua menteri Sabah ketika itu Al-Layarham Fuad Stepans Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata kerajaan memahami keresahan ahli keluarga mangsa terbabit dan tuntutan rakyat Sabah selama 47 tahun yang mahu mengetahui tragedi mengakibatkan pemimpin utama negeri itu terkorban katanya keputusan kerajaan menghebakan atau dinyah klasifikasi laporan tersebut sebagai tanda keterbukaan dan ketelusan yang diamalkan kerajaan perpaduan selama ini kerajaan belum memutuskan untuk menghebakan menzahirkan atau diturun taraf yaitu dinyah klasifikasi di bawah seksion 2C Akta Rahasia Rasmi 1972 Akta 88 hari ini Jemah Menteri mengambil kira pandangan dikemukakan oleh rakyat Sabah selama bertahun-tahun dan juga tuntutan dibuat keluarga waris yang menginginkan maklumat terpirinci ianya selari dengan dasar keterbukaan dan transpiransi yang diamalkan kerajaan perpaduan oleh demikian kita memutuskan bahawa laporan akhir siasatan kemalangan udara pesawat tersebut akan diturun taraf katanya pada sidang media selepas mempenguruskan mesyuarat kabinet di Putrajaya pada 8 Mac Hakim Mahkamah Tinggi Christopher Chin Suyin mengeluarkan perintah Mandamus yang mengarahkan kerajaan untuk memulakan langkah yang diperlukan untuk mendedahkan laporan itu kepada umum mahkamah memberi kerajaan sehingga 8 Jun untuk mematuhi arahan itu pada 15 Mac kerajaan memfailkan kerajaan memfailkan rayuan terhadap keputusan berkenaan dikenali sebagai nahas double six laporan itu kekal diklasifikasikan sebagai sulit selama hampir lima dekat sementara itu Anwar hari ini juga berkata laporan akhir siasatan nahas udara itu akan didedahkan kepada umum dalam tempoh seminggu lagi jadi berita baiknya laporan ini yaitu laporan akhir berkaitan dengan siasatan nahas udara itu akan didedahkan dalam tempoh seminggu lagi jadi ini sudah pasti penantian oleh ramai orang terutamanya rakyat Sabah oleh itu kami ataupun kabinet telah memutuskan bahwa laporan akhir nahas udara itu dinyak klasifikasikan aklimat lanjut akan dihebakan melalui kenyataan rasmi oleh kerajaan dan kementerian pengangkutan katanya lagi turut terkorban dalam insiden enam Jun itu ialah Menteri Negeri Saleh Sulong Peter Mojuntin dan Chong Tianvun nahas itu juga meragut nyawa pembantu menteri negeri Darius Binion setiausaha tetap Kementerian Keuangan Sabah Wahid Peter Andau Ishak Itan yang merupakan setiausaha sulit kepada Menteri Keuangan ketika itu iaitu Tengku Razali Hamzah Keperol Said Muhammad yang merupakan pengawal peribadi FUAD juruterbang Kapten Gandhi Nathan dan anak sulung FUAD Johari Estefan ini satu kehilangan yang besar untuk rakyat Malaysia khususnya untuk negeri Sabah jadi akhirnya kerajaan mengambil tindakan akan membuat pendedahan ataupun laporan akhir siasatan Tragedy Double Six ini menurut kerajaan akan didedahkan dalam tempo satu minggu lagi akan didedahkan kepada umum jadi tuan-tuan dan perempuan apa komen anda teruskan bersama di dalam channel ini jangan lupa tekan butang like share dan subscribe hai semua selamat datang ke channel Fails Lifestyle salam sejahtera Malaysia saudara-saudara tuan-tuan dan perempuan kita dikejutkan dengan berita luar biasa berkenaan dengan kenyataan daripada Mahadir berkaitan dengan beliau mahu menyaman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu artikel Peguam Anwar jawab notis tuntutan dokter Mahadir 17 April kita dapat lihat disini bahwa niat tuan-tuan Mahadir mahu menyaman Anwar Ibrahim disebabkan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menunjukkan Mahadir ini menyalahgunakan kuasa Peguam Mahadir Rafiq Rashid Ali berkata beliau tidak mempunyai bantahan terhadap permintaan Thomas Philip yaitu memohon lebih masa untuk menyediakan jawaban ini kerana minggu lepas Mahadir menuntut Perdana Menteri ataupun Anwar untuk memohon maaf atas kenyataan dibuat pada Kongres PKR pada Kongres itu Anwar mengecam Mahadir mendakwa bekas Perdana Menteri itu yang mengetuai pentadbiran selama 22 tahun bawah kerajaan barisan nasional dan 22 bulan semasa Pakatan Harapan memerintah pada 2018 mengayakan diri dan keluarganya ketika berkuasa dan akhirnya Tun Mahadir menuntut Perdana Menteri ataupun Anwar Ibrahim untuk menarik balik kenyataan itu dan memohon maaf akhirnya untuk apa-apa semua dapatan saya daripada TikTok satu sumber daripada TikTok yang menunjukkan bahwa SPRM akan dijangka akan semua aset dibekukan harta Tun Mahadir Muhammad dan keluarganya pula akan dirampas jadi tuan-tuan dan perempuan semua kalau ini benar memang satu bagi saya satu malapetekah ataupun satu berita buruk kepada bekas Perdana Menteri dua kali itu yaitu Tun Mahadir oke tuan-tuan dan perempuan sebelum saya meneruskan isu hangat ini saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like share dan juga anda dipersilakan untuk subscribe dalam satu gambar ataupun satu konten daripada TikTok tapi saya tidak dapat download video ini saya tidak mau ada copyright jadi saya akan bacakan apa di dalam kenyataan ini yang menurut kenyataan TikTok ini ataupun konten TikTok ini kenyataan daripada ketua SPRM Malaysia saya tidak pasti ini benar atau tidak namun bagi saya ini satu kenyataan yang sangat panas kami sudah siasatan lebih 200 semua rasuah dan salah guna kuasa Tun Dr. Mahadir Muhammad sejak 1981 sehingga 2003 dan hantar balik pejabat peguam negara untuk dituduh bahwa akta SPRM akta SOSMA AMLA dan lain-lain dijangka hadapi lebih 200 pertuduhan dan akan rampas semua aset bekukan harta Tun Dr. Mahadir Muhammad dan keluarga beliau ketua SPRM Malaysia pada 28 Mac 2023 dan di bawah ada tertulis Sumpahan PM ke-10 dan Najib benar-benar terjadi adakah ini ada kesinambungan melalui kenyataan daripada Anwar Ibrahim di dalam Kongres PKR yang membuat Mahadir tak suka membuat Mahadir tak puasati adakah kenyataan daripada Anwar Ibrahim ini benar adakah mempunyai satu connection melalui kenyataan daripada TikTok ini itu daripada gambar kenyataan yang saya sebut sebentar tadi adalah daripada Azam Baki ataupun Kutua SPRM Malaysia jadi Tuan-tuan Bapak semua kalau ini benar bahwa Perdana Menteri hari ini yang menyatakan bahwa Anwar mengecam Mahadir mendakwa bekas Perdana Menteri itu yang mengetuai pentadbiran selama 22 tahun bawah kerajaan Barisan Nasional dan 22 bulan semasa PH memerintah pada tahun 2018 mengayakan diri dan keluarganya ketika berkuasa adakah ini benar apa yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim berkaitan dengan ataupun terhadap bekas Perdana Menteri itu Tun Mahadir jadi saudara-saudara bagi saya ini ada satu ada connection diantara apa yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim dan juga apa konten TikTok yang saya share dalam video ini di dalam gambar ini jadi tuan-tuan apa-apa semua apa komen anda adakah memang benar Tun Mahadir terlibat dan memang akan dikenakan tindakan undang-undang kalau benar memang Tun Mahadir mendapat 200 lebih pertuduhan bayangkan tuan-tuan dan bapak semua apa yang akan dilakukan dan yang paling teruknya di dalam gambar dalam konten TikTok ini bahwa akta SPRM akta sosma amlah dan lain-lain dijangka hadapi lebih 200 pertuduhan dan akan rampas semua aset bekukan harta Tun Mahadir Muhammad dan keluarga beliau jadi bagi saya ini satu kejutan kalau perkara ini benar apa komen anda tuan-tuan dan bapak teruskan bersama di dalam channel ini jangan lupa tekan butang like share dan subscribe